Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinalo Channel guys Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Aku sudah berada di salah satu angringan Yang ada di Blemingsari, Banyuwangi ya teman-teman Dan disini angringannya tuh berada di tepi sawah Bagaimana konsepannya? Yuk langsung saja kita simak ke videonya guys Intro Nah jadi ini ya teman-teman, untuk lokasinya sendiri Ini berada di pinggir jalan Kebetulan juga lokasinya masih persawahan Cuma berada di pinggir jalan Jadi sangat strategis sekali ya teman-teman Barangkali teman-teman punya alahan sawah Bingung mau ditanamin apa Mungkin bisa menjadi inspirasi ini ya teman-teman Untuk membuka usaha angringan seperti ini guys ya Dan disini teman-teman untuk parkirannya Yang disini sebelah kanan ini untuk parkir sepeda Dan ini sudah aman ya teman-teman Dari panas, ini sudah-sudah dibangun semuanya Dan bahkan disana juga sudah ada kamar mandi dan tempat musola Dan disini teman-teman yang bikin unik Semuanya tuh terbuat dari bambu ya teman-teman Bahan utamanya dari bambu guys Yuk langsung saja kita masuk ya ke dalam Dan ini untuk pintu masuknya Lewat disini ya teman-teman Dan ini hanya dibatasi dengan pagar Apa itu pagar yang terbuat dari bambu Kayak gini guys ya tuh lihat bisa teman-teman cek disini Dan sebelah sini ada bunga-bunga teman-teman Nah untuk yang disebelah sini teman-teman Ini ada ruangan khusus disini Yang untuk apa itu tempat duduk Yang di atas ini dari bambu guys ya Nah disini juga ada tempat duduknya sudah lumayan banyak disini guys Jadi sangat panjang sekali ini Kalau kita lihat dari depan seperti ini teman-teman Nah itu di belakang tuh ada temboknya disana teman-teman ya Ada tembok yang pembatas Biar tidak apa itu terlihat di bagian belakang Karena di belakang tuh sawah teman-teman ya Hanya dibatasi di belakang ya Cuma disini teman-teman sudah Yang disini di bagian sini tuh langsung Apa itu outdoor ya Semi outdoor Jadi tertutup Di atasnya ada atapnya Cuma disini Apa itu dikasih Ilalang di atasnya itu guys Untuk atapnya disitu Nah kita kelilingin dulu dari depan disini ya teman-teman Sangat panjang sekali Ini mungkin Lokasi sawahnya juga panjang teman-teman ya Ini sangat sadu sekali teman-teman Untuk suasana Kalau berada di pinggir sawah Dan juga konsepannya ini sangat modern sekali kekinian ya Meskipun hanya menggunakan bahan dari bambu guys Nah ini bagian di depan sangat estetik sekali kelihatannya ya guys Sudah teman-teman cek disini Nah bahkan sangat Itu kurang lebih Sawah berapa meter Saya juga gak tau ini Tapi lumayan panjang teman-teman Yang penting ini di depan ini Dikasih pagar seperti ini guys Nah langsung saja kita masuk dari sini teman-teman Kita masuk dari sini Ini Aku memilih tempat duduk yang disini Nah Bahkan disini kalau kita duduk disini teman-teman Ini juga sudah ada tempatnya Viewnya juga langsung ke jalan Kayak gitu teman-teman Nah ini sangat sadu sekali Dan disini juga di depan ada hiasan-hiasan lampu kayak gini Untuk mempercantik suasana ya Kayak gitu Mantap Disini banyak sekali untuk mejanya Dan di bawah ini hanya di plaster Semen biasa gitu ya teman-teman Gak ada yang Apa itu? Gak ada yang dikasih keramik ataupun apa gitu Karena memang ini sebenarnya ekosipan sederhana Tapi Ekstetik kelihatannya guys Untuk di atas ini kasih atap ini Galvalum ini ya teman-teman Karena kalau hanya sebatas atap saja Itu bisa hujan nantinya guys Kehujanan Dan juga Ini mengantisipasi keamanan dari ilalangnya itu ya teman-teman Biar awet Kayak gitu Cuma kalau terlihat dari luar Tetap terlihat Bahwasannya semua itu menggunakan ilalang kayak gini guys Nah Ini sangat banyak sekali untuk Mejanya juga ini terbuat dari kayu guys Ini sudah di Sudah di pletur semuanya Jadi sangat Nyaman sekali Kalau kita duduk disini teman-teman Nah untuk disana Bar shopnya kita lihat Ini kosepannya Rata yang disini teman-teman ya Bahkan untuk diding-didingnya juga menggunakan bambu semua ini Bambunya sudah diamankan Sudah dipernis ya Sudah diobat Jadi kalau bambu ini memang butuh perawatan Teman-teman Untuk kayunya Misalnya teman-teman cek Ini sangat Kelimis Apa kelimis itu Mengkilau Nah kayak gitu guys Nah sekarang Oh iya disini teman-teman Yang bikin nyaman Ini nanti akan dikonsep untuk tempat Kayaknya itu Buat live musik gitu Modelnya teman-teman Karena memanfaatkan kosongan Jadi semuanya gak dimanfaatkan Untuk tempat duduk Tapi disini juga Dimanfaatkan untuk live musik Untuk mengiringi suasana Jadi kalau teman-teman itu Punya lahan yang sangat luas Ini juga bisa dimanfaatkan Seperti ini guys ya Karena sangat produktif sekali Kalau teman-teman punya asawat Tapi bingung gak bisa Tahu caranya bertanam Iya bisa Untuk Buat usaha Seperti ini guys Karena kalau Petani kurang lebih kan ya Kurang lebih 6 tahun sekali 6 bulan sekali Baru bisa panen Tapi kalau usaha kayak gini Ya kita bisa Cuang setiap hari guys ya Bahkan disini ada lampu-lampunya juga Disini teman-teman Dan untuk bar shopnya Itu ada disana guys ya Ada sebelah sini Dan disini teman-teman Ini modelnya Lesehan ya Kalau yang disini Jadi gak semuanya Pake anu ya teman-teman Gak semuanya Pake kursi Tapi ada yang konsepan Lesehan Seperti ini Dan juga ada konsepan Tempat duduk kayak gini Nah untuk bar shopnya Seperti ini teman-teman Terlihat dari samping Sangat Minimalis sekali guys Jadi gak terlalu besar Untuk Konsepan bar shopnya Bahkan disini sudah Freeway P Itu di atas guys ya Bahkan ini juga Live musiknya disana Ada salonnya disana Mantap Nah kita lihat Lebih dekat lagi ya Untuk Anunya Untuk Apa Bar shopnya Nah ini ya Teman-teman Untuk bar shopnya Sangat Sahdu sekali Bahkan lampu-lampu Ditambah lampu-lampu Ini sangat banyak sekali Jadi Terang disini guys ya Keren-keren Nah ini Untuk bar shopnya Teman-teman Sangat Sahdu sekali Sederhana Tapi estetik guys Keren-keren Baik teman-teman Jadi itu dulu Untuk video kali ini Mudah-mudahan Meskipun singkat Ini tapi bisa Bermanfaat Buat kalian yang sudah Menonton Dan utamanya Buat kalian yang juga Pengen buka usaha Angringan Pedai kopi Ataupun warung kopi Ini bisa menjadi Inspirasi Inspirasi tambahan ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax